Indonesia tanah suci, nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh Di Indonesia, otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami Bayar sekarang 35 juta, yang sepuluh-sepul berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci Bagus sebagai bantahan tentang pernyataan yang dilontarkan oleh Pimpinan Azaitun, Panji Gumilang Yang pertama adalah beda antara tanah yang suci dan tanah suci Kenapa orang Indonesia ingin mati di sana? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa manwa lahu wa mani tab'ah La hawla wa la quwata illa billahi la alihil azim Melalui video ini, saya ingin menjelaskan ke teman-teman semuanya Sekaligus sebagai bantahan tentang pernyataan yang dilontarkan oleh sosok yang lagi viral ya Pimpinan Azaitun yaitu Pak Panji Gumilang Dimana dia menyatakan Indonesia ini tanah yang suci Kemudian, kenapa banyak orang Indonesia bayar 35 juta pengen mati di tanah suci Maksudnya di Mekah, di Madinah gitu kan Apabila aja dengan mati di Indonesia, ya kurang lebih seperti itu Indonesia ini juga tanah yang suci Nah, dari pernyataan ini saya ingin jadikan bahan edukasi Buat teman-teman semuanya Yang pertama adalah beda antara tanah yang suci dan tanah suci Kemudian yang kedua adalah Kenapa orang Indonesia ingin mati di sana Dan boleh gak sih kita berdoa kepada Allah Agar diwafatkan di Makkah atau Madinah Tempat-tempat yang mulia Kemudian yang ketiga Apa keutamaan orang yang meninggal di tanah suci Atau di Makkah dan di Madinah Ya kurang lebih itu Sehingga nanti teman-teman semuanya bisa Mengerti fadilah Orang yang datang ke rumah Allah Ke bayitullah, ke Kaabah Kemudian niatnya Umrah, niatnya Haji Kemudian wafat di sana seperti Bahma Yudzubair Rahmatullahi alaihi Bagaimana apa dengan Islam Apa keutamaannya Dan apa bedanya meninggal di sana Dan tanah yang suci di Indonesia ini Oke, kita lihat dulu sebelumnya Video yang sempat viral itu ya Indonesia Tanah yang suci 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 Indonesia tanah suci Gak usah mau mati di tanah suci yang jauh Di Indonesia Hidup dan matimu di Indonesia Tanah suci Otak orang Indonesia hari ini Banyak yang salah memahami tanah suci Karena tidak membaca Lagu kebangsaannya Bayar Sekarang 35 juta Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci Di mana itu Di Mekah Atau di Madinah Nah, sudah ya Jadi jelas ya Ini pernyataan beliau Kita akan bahas nih Secara Dalam tijuan syarih seperti apa Yang pertama Bedakan antara tanah yang suci dengan tanah suci Tanah yang suci adalah Segala tempat Adalah Boleh digunakan untuk sholat Bagi umatnya Rasulullah SAW Dan ini adalah Kelebihannya Rasulullah SAW Dibandingkan dengan umat-umat terdahulu Dimana Rasulullah SAW menyatakan Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura Dijadikan Bumi ini Bagi umatnya Rasulullah SAW Adalah tempat yang boleh digunakan untuk sholat Di mana saja Kemudian tahura Dia mensucikan Artinya kalau tidak ada air Dengan memersulih diri Syairah telah memudahkan untuk Bersuci dengan tayamum Yaitu dengan debu Debu itu suci Oleh karenanya Seorang sholat dengan sepatu itu boleh Kalau tanah itu ada najisnya Maka injakkan ke tanah berikutnya Langkah kaki berikutnya Yang menginjak tanah yang lain Itu mensucikan najis yang sebelumnya Itulah kenapa dalam Islam Seseorang boleh sholat menggunakan sepatu Bahkan boleh seseorang berwudhu Tanpa melepas sepatu Seperti apa itu Sholat tanpa melepas sepatu Saya akan jelaskan di segmen yang lain ya Bukan di segmen ini Jadi kalau melihat keumuman hadis ini Dimana Allah menjadikan Bumi ini adalah masjid Tempat sholat bagi semua umat Islam Umatnya Rasulullah SAW Kemudian bumi ini Tanahnya adalah Suci bagi umat Islam Maka Indonesia betul Dinyatakan sebagai tanah yang suci Artinya kita mau sholat di belahan bumi Dimana pun di Indonesia itu boleh Kecuali Satu sholat di tempat-tempat yang najis Kamar mandi Kemudian kandang Kemudian sholat di Pemakaman atau di kuburan Nah kemudian Apa yang disebut dengan tanah suci Atau Al-Bayt al-Muqaddas Atau al-Ardul Muqaddasah Tempat suci Yaitu tempat yang disana Diturunkannya wahyu Tempat dilahirkannya Rasulullah SAW Rasulullah SAW Di sana ada Ka'bah Dimana seseorang itu Dalam kapasitasnya Sebagai seorang Muslim Dia mendapatkan kewajiban Untuk haji Dan ini menjadi Rukun Islam Yang kelima Dengan catatan Kalau dia mampu Kalau dia tidak mampu Maka kewajiban itu gugur Atau kalau dia mampu Tapi ternyata Kondisi tidak aman Kewajiban itu bisa saja juga Gugur Atau mampu secara finansial Tapi fisiknya tidak mampu Untuk jalan ke sana Kewajiban itu juga bisa gugur Sementara waktu Sampai dia sembuh kembali Atau aman kembali Kondisinya Nah Kemudian poin berikutnya Yang ini saya bahas adalah Bagaimana hukum Seseorang meminta wafat Di tanah suci Karena banyak orang Indonesia Bukan hanya orang Indonesia Orang dari mana-mana Ketika umrah atau haji Pengennya diwafatkan Di tanah suci Kita lihat berikut ini Rasulullah SAW Menyatakan Hadis ini Direwatkan oleh Imam Ahmad Dan Imam Atirmidhi Maknanya adalah Siapa yang ingin Meninggal di Madinah Maka meninggallah di Madinah Atau matilah di Madinah Sesungguhnya Kata Rasulullah SAW Aku akan memberi syafaat Bagi siapa yang meninggal Di sana Maksudnya di Madinah Saya beri catatan dulu Dari hadis ini Yang pertama Maksud Rasulullah SAW Anjuran untuk meminta Meninggal di Madinah Artinya Bukan berarti Kita dengan sengaja Membuat diri kita Wafat di Madinah Dengan cara Menyakiti diri Atau meracuni diri Yang mengakibatkan Kematian secara sengaja Maksudnya adalah Memohon kepada Allah Untuk diwafatkan Di tanah suci Itu disunahkan Sebagaimana Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Dalam kitab Al-Majmu' Syar'ul Muhadza' Menjelaskan tentang Hadis di atas adalah Disunahkan seseorang Agar meminta Diwafatkan oleh Allah Ta'ala Di tempat yang mulia Al-Makad dan Madinah Di tempat yang mulia Dimana Salat di kedua masjid Masjid Nabawi Dan Masjid Lahram ini Pahlanya dilipat Gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Yang pertama Saya jelaskan Dari hadis tadi adalah Seseorang Dianjurkan untuk Meminta kepada Allah Agar diwafatkan Di tempat-tempat yang mulia An-Nawawi juga berkomentar Di pernyataan beliau yang lain Menunjukkan bahwa Yang sabar dengan Susahnya Rizki di Madinah Bila Madinah Mengalami masa yang sulit Kemudian yang kedua Orang yang meninggal di Madinah Atau meninggal di Mekah Bagi orang Indonesia Umumnya Perjalanan ke Mekah dan Madinah Adalah untuk melakukan Ibadah umroh Ada juga yang tidak Untuk ibadah umroh ya Ada yang untuk kuliah Di Madinah Tapi tentu umumnya Kita berbicara secara umum Orang yang berangkat ke Madinah Dan ke kota Mekah ini Adalah untuk melaksanakan Ibadah umroh dan haji Saya sebutkan di awal Apa sih untungnya Meninggal di Tanah Suci Ya Ada beberapa alasan Kenapa meninggal di Tanah Suci itu Baik ya Bahkan ini sebuah fadilah ya Yang diberikan oleh Allah Ta'ala Kepada mereka-mereka Yang diwafatkan di Tanah Suci Dalam perjalanan umroh Maupun haji Yang ini nilainya Kalau dibandingkan Dengan biaya haji 35 juta Atau 55 juta Itu Tidak terkira lah Artinya tidak sebanding Dengan yang dikeluarkan Nah Saya akan jelaskan Satu hadis yang sangat menarik Hadis yang diriwayatkan Oleh Abu Ya'ala Rahimahullah Ta'ala Beliau Meriwayatkan Hadis ini terdapat dalam Kitab Sahihu Targib Dilewati oleh Imam Abu Ya'ala Rahimahullah Ta'ala Artinya adalah Siapa yang pergi Untuk menunaikan ibadah haji Pergi dari tempat tinggal Dari negerinya Untuk melakukan ibadah haji Atau melakukan ibadah umroh Atau pergi untuk berperang Berjahat di jalan Allah Kemudian dia meninggal Di perjalanan Apa fadilahnya Rasulullah SAW menyatakan Siapa Yang berangkat haji Lalu dia meninggal Tengah perjalanan Maka Allah menuliskan Baginya Pahala haji Sampai hari kiamat Dan barang siapa Yang meninggal Dalam perjalanan Ketika umroh Atau dalam melakukan Ketika melakukan umroh Maka Allah SWT Menuliskan Baginya Pahala umroh Sampai hari kiamat Dan barang siapa Yang keluar dari rumahnya Dari tanahnya Dari negerinya Untuk berjahat di jalan Allah Kemudian dia meninggal Di perjalanan Maka Allah SWT Menuliskan Pahala baginya Berjahat sampai hari kiamat Subhanallah Ini Fadilah yang luar biasa Pahala yang Allah berikan Sangat besar Fadilahnya sangat besar Oleh karena itu Wajar Kalau orang muslim Tahu Hadith ini Ini bukan ucapan biasa Ini ucapan Rasulullah SAW Ini kabar gembira Sekaligus motivasi Agar kita mendapatkan Mudah-mudahan Mendapatkan Fadilah ini Dan di 2023 ini Banyak jama'ah haji Di setiap tahun Yang meninggal Berita terakhir yang saya baca Ada empat puluhan jama'ah haji Indonesia yang meninggal Ada yang meninggal Sesaat setelah mendarat Jadi naik pesawat Mendarat di kota Madinah Gak lama mendarat Meninggal dunia Ada yang sampai di Madinah Kemudian sakit Meninggal dunia Ada yang di kota Mekah Meninggal dunia Dan mudah-mudahan Mereka yang meninggal semua ini Allah SWT Wafatkan dalam Hosnul Khatimah Kemudian insya Allah Berdasarkan hadis tadi Mereka semuanya meninggal Dalam keadaan Allah mencatatkan Pahala baginya Haji dan umrah Sampai hari kiamat Kemudian Apa Fadilah selanjutnya Nah ini yang sangat penting Fadilah selanjutnya adalah Kalau seseorang meninggal di Madinah Atau seseorang meninggal di Mekah Maka jenazahnya Akan Disolati oleh Seluruh jama'ah sholat Di Masjid Nabawi Atau di Masjidil Haram Jadi begini Kalau Anda berkesempatan umrah Saya doakan Semua yang nonton video ini Insya Allah Ta'ala Mudah-mudahan bisa berkesempatan Umrah dan haji Jadi gini Kalau kita sedang umrah dan haji Baik di Masjid Nabawi Atau di Masjidil Haram Di setiap sholat fardu Sholat lima waktu Selepas sholat Biasanya ada yang mengomando Atau ada mu'azin akan mengatakan Assalatu ala al-amwad Rahimakumullah Mari kita sholatkan jenazah Itu hampir setiap selesai sholat ada Kadang satu jenazah Kadang banyak Ada juga orang tua Ada juga jenazah anak-anak Itu dimasukkan ke dalam Masjid Kemudian seluruh jama'ah sholat Men-sholatkan jenazah tersebut Nah ini fadilah Ini fadilah luar biasa loh Mungkin banyak pemirsa yang belum tahu Jadi bagi seorang jenazah Disolatkan dengan Orang-orang Disolatkan dengan sekian banyak jama'ah yang mensolati Itu kabar gembira sekali Bagi seorang jenazah Yuk kita baca hadithnya Tidaklah seorang mayit disolatkan Dengan sholat jenazah tentunya Oleh sekelompok kaum muslimin Yang jumlahnya mencapai seratus orang Lalu semuanya memberi syafaat Maksudnya disini adalah Mendoakan Maghfirah dan rahmat untuknya Maka Syafaat Atau doa yang dipanjatkan oleh seratus orang ini Akan diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk si mayit Padahal anda tahu Anda tahu kan Orang kalau solat jenazah apa yang dia baca Allah maghfirlahu Ya Allah ampunillah dosa-dosanya Warhamhu ya Allah Rahmatilah dia Sayangilah ia Wa'afihi wa'afu'anhu Nah Kalau yang mensolati seratus Kata Rasulullah SAW Maka Allah akan memperkenankan doa tersebut Seratus Bagaimana kalau yang mensolatkan Semasjid Nabawi Berapa puluh ribu orang Sekali solat jamaah Apalagi di Masjidil Haram Berapa ratus ribu orang Sekali solat Berapa puluh ribu orang Sekali solat Ini Tidak sebarangan Ini tidak untuk mendapatkan Kalau di Indonesia Kita meninggal di Indonesia Keadaan solat Kita juga bisa mendapatkan Fadilah ini Hanya di Indonesia Jamaah solat jenazah Biasanya tak sebanyak Kalau seseorang disolatkan Di Masjid Nabawi Dan Masjidil Haram Karena Masjid Nabawi Dan Masjidil Haram Kita semua tahu Ini adalah Destinasi ibadah Bagi semua Kau muslimin Dari berbagai negara Jadi bukan dari Penduduk lokal saja Ya jelas ya Dari sini saja Jelas beda Meninggal di Tanah Suci Dengan meninggal di sini Dari fadilah Pahala solat Jenazahnya saja berbeda Dimana si mayat Disolatkan lebih dari Ribuan Bahkan puluhan ribu Atau mungkin ratusan ribu Orang yang sedang Solat di Masjid Nabawi Dan Masjidil Haram Masya Allah Ini nikmat luar biasa Kemudian Anda juga perlu tahu Hadis berikutnya Hadis yang diluatkan oleh Imam At-Tirmidhi Dan Imam Abu Dawud Nomor 3166 Rasulullah SAW menyatakan Ma min muslimin Yamut faysalli alaihi Salathat sufuf Min al-muslimin illa awjab Tidaklah seorang muslim meninggal Lalu disolatkan jenazahnya Oleh tiga saf kaum muslimin Maka Melainkan Allah akan mengabulkan Doa-doa mereka Tiga saf Tinggal saf Allah akan ampuni Berapa banyak saf Yang ada di Masjid Nabawi Dan di Masjidil Haram Kalau di Indonesia Kebanyakan Insya Allah ya Tergantung Kalau masalahnya kecil Mungkin beliau tidak dikenal Maka yang mensolati Tidak sampai Sepuluh saf Atau lima saf Tapi kalau Masjid besar Dan beliau ahli masjid Beliau orang yang menjaga masjid Maka ketika meninggal Jamaah masjid Orang-orang sekitar Orang-orang yang merasakan kebaikannya Akan datang mensolatinya Dan ini perlu menjadi catatan Bagi kita Bahwa Ternyata semakin banyak Orang yang mensolati jenazah Seseorang muslim itu Maka akan menjadi Fadilah luar biasa Yang dirasakan oleh Si Mayit Nah jadi Itu tadi Keutamaan Dan perbedaan Meninggal di Tanah yang suci Indonesia Dan tanah suci Di Masjid Nabawi Di kota Madinah Dan Masjid Laram Di kota Mekah Insya Allah saya Selanjutnya akan Saya sampaikan Di video berikutnya Fadilah meninggal Kemudian dimakamkan Di makam Baki' Dan makam Ma'alah Jadi Tidak semua orang yang meninggal Ketika umrah itu Dimakamkan di Madinah Enggak Tergantung Meninggalnya dimana Di tempat terdekat Kalau dia meninggalnya Sedang di Madinah Posisinya Maka dia akan dimakamkan Dimakam di Madinah Dimakam Baki' Lalu kalau dia Meninggalnya di kota Mekah Biasanya akan dimakamkan Di pemakaman Ma'alah Demikian tadi Mudah-mudahan ini menjadi jelas Bagi kita Bahwa Indonesia Kita mencinta Indonesia Indonesia adalah Negeri muslim Dimana kita Melaksanakan syiar Syiar Islam di Indonesia Dengan begitu Terbuka Bebas Kita Memohon kepada Allah Agar menjaga Indonesia ini Dalam kondisi Terus aman Sejahtera Penduduknya Beriman Dan bertakwa InsyaAllah Adapun fadilah Yang dikabarkan Rasulullah tentang Masjidil Haram Dan Masjid Nabawi Serta keutamaan Orang-orang yang meninggal Ketika mereka sedang Berumur dan berhaji Kita imani Karena ini bagian dari Kabar yang diberikan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Demikian tadi Mudah-mudahan Bermanfaat Bila ada pertanyaan Silahkan Anda kirimkan di kolom komentar Untuk saya jawab di part selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih